Masuknya Injil di Paniyai, kita membangun kesadaran baru menghadapi wabah dosa sosial menuju 100 tahun Gereja Kingmi di Tanah Papua. Koordinator Kingmi Paniyai, Keral Gobay, memberikan apresiasi kepada semua pihak, baik itu warga jemaat, para hamba Tuhan dan kaum profesional umat Kingmi di Paniyai yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Saya peringati hari bulan tahun, masuknya Injil di Paniyai, Papua pada kali yang ke-78. Jadi, Injil di Paniyai masuk sejak 13 Januari 39, maka ini menjadi usia yang sudah tua, ke-78. Tujuan kami Gereja ini bisa dipertahankan, dan Gereja itu harus berubah menjadi kuat untuk menuju 100 tahun ke depan di segeri Papua ini. Mewakili pemerintah, Kepala Badan Penyuluh Paniyai, John Nicholas Pigome menyambut baik kegiatan tersebut. Dikatakan, event demikian wajib diperingati oleh umat Kingmi guna mengenang kembali kabar baik masuk ke daerah tersebut. Dikatakan juga, Gereja adalah mitra pemerintah yang sangat berperan penting guna membina umat Tuhan di daerah tersebut. Sehingga John Pigome mengajak kepada Gereja Kingmi di Paniyai, agar dapat bersama-sama membangun Kabupaten Paniyai ke arah yang lebih baik sesuai visi-visi Kabupaten Paniyai, yaitu Awetako Ena Agipida. Kesan-kesan dari pemerintah Kabupaten Paniyai, yaitu pemerintah bersama Gereja mempertahankan supaya untuk ke depan itu, supaya untuk ke depan dapat berjalan baik. Jadi selama ini, dipertahankan agar ke depan dapat diwariskan kepada anak-anak generasi. Selanjutnya, baik pemerintah maupun gereja dapat berjalan dengan baik.